Kita ke informasi selanjutnya ini informasi menarik dimana Satuan Lalu Lintas Polres Palung catat sejak sepekan terakhir jumlah warga yang datang untuk mengurus surat izin mengemudi atau SIM meningkat hingga 50%. Hal ini diduga dipengaruhi oleh Giat Operasi Keselamatan Tinombala 2018 yang sudah mulai digencarkan sejak sepekan terakhir. Tingginya jumlah warga yang datang untuk membuat SIM di kantor layanan pembuatan SIM Polres Palu yang terletak di salah satu gedung di kantor wali kota Palu itu diduga terkait gencarnya operasi keselamatan Tinombala yang digelar kepolisian sepekan terakhir. Dari 150 orang yang mengurus pembuatan SIM setiap harinya, sekitar 100 orang mengurus SIM kendaraan roda 2 atau SIM C. 75% merupakan pembuat SIM baru, sementara sekitar 25% diantaranya hanya melakukan perpanjangan. Sedangkan pada pekan sebelumnya atau saat sebelum melaksanakan operasi keselamatan Tinombala, jumlah pembuat SIM rata-rata hanya 100 orang per hari. Rencananya operasi keselamatan Tinombala akan berlangsung tanggal 1 hingga 21 Maret 2018. Kalau dilihat perbandingan sebelum adanya operasi, dengan adanya operasi keselamatan Tinombala 2018 ini, ada kenaikan untuk pembuatan SIM. Nah itu kenaikannya berapa itu Pak? Sekitar 20 sampai 30% Kalau sebelumnya itu berapa, Pak? Sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, ya 100 sampai di bawah 100. Di bawah 100, ya. Ya paling tinggi 100. 100. 120. Kalau untuk sekarang, Pak? Untuk sekarang sampai naik 100. 150. Dalam kesempatan itu, Ibda Soekarno juga mengimbau masyarakat yang hendak membuat surat izin mengemudi, baik roda 2 maupun roda 4, untuk datang langsung ke tempat pelayanan pembuatan SIM, seperti mobil layanan SIM keliling dan SIM online, dan tidak menggunakan jasa calo. Sebab pengurusan melalui calo hanya akan merugikan masyarakat. Selain prosesnya lama, yayanya pun mahal, yang dimencapai 500 ribu rupiah. Sedangkan jika mengurus dengan jalur umum, hanya menelan biaya 120 ribu rupiah. Dari Palu, Gabdika Chandra, Palu TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, khususnya untuk Anda, guru SMA dan SMK, karena usaha jadinya kami akan kembali dengan informasi dari Dikbud Sultengi yang akan melakukan rotasi guru secara besar-besaran. Selengkapnya, sesaat lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!